Ratu Elizabeth I menunjukkan persetujuannya untuk melakukan ekspedisi ke Benua Amerika. Inggris telah menunjukkan kecenderungan untuk mengambil ahli sumber daya alam untuk diri mereka sendiri. Pada tahun 1587, orang-orang penjaga bendera ini tidak lagi hidup. Beberapa lainnya lagi mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh sepajang. Hai, it's me, Dee, again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah merah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja, you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu kasus hilangnya seluruh penduduk Inggris yang berkoloni di Pulau Roanoke, di North Carolina, Carolina Utara, di Amerika pada tahun 1590. Menurut beberapa ahli sejarah, kasus hilangnya seluruh kolonial Inggris ini menjadi sangat misterius dikarenakan tidak adanya dijag-dijag ataupun petunjuk yang menjelaskan alasan mengapa mereka menghilang. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di-skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya. Agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Misteri hilangnya koloni Inggris di Pulau Roanoke menjadi sejarah yang menarik. Hingga saat ini, misteri koloni Inggris yang hilang di Amerika pada saat itu masih belum terpecahkan. Koloni Inggris pertama kali menempati Pulau Roanoke di Carolina Utara pada tahun 1587. Sekitar 115 orang pemukim menjadikan Pulau Roanoke sebagai peradaban baru bagi mereka. Tapi sayang, pada tahun 1590, semua koloni Inggris di Pulau Roanoke menghilang. Berbagai spekulasi mengatakan bahwa mereka menghilang secara misteri. Mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun kecuali sebuah ukiran yang bertuliskan Kruatoan. Pada tahun 1584, kala itu Ratu Elizabeth I memerintah Inggris. Para pelaut Inggris kala itu diketahui berlayar melintasi lautan untuk mencari petualangan dan keberuntungan. Pada saat itu, kagasan menjelajahi dan menetap di dunia baru, sebutan bagi benua Amerika. Memang sangatlah populer. Berlayar dan membangun koloni di Amerika bukan hanya sekedar mencari tempat baru semata. Pasalnya, Ratu Elizabeth I menunjukkan persetujuannya dengan memberikan hadiah-hadiah yang setimpal bagi mereka yang bersedia melakukan perjalanan tersebut. Dalam upaya mereka untuk memuaskan hasrat Ratu Inggris tersebut, seorang bangsawan Inggris yang bernama Sir Walter Ruligh diketahui telah menugaskan seseorang bernama Sir Richard Grenfell untuk melakukan ekspedisi ke Benua Amerika. Sir Walter Ruligh sebelumnya juga telah menerima piagam oleh Ratu Inggris karena telah berhasil membangun koloni dan menetapkan orang-orang Inggris di Teluk Tisapik, Virginia. Perjalanan yang dipimpin oleh Sir Richard Grenfell akan menjadi perjalanan untuk membangun koloni Roanoke yang pertama. Tentu saja tugas yang diterima oleh Sir Richard dari Sir Walter tersebut tidak mungkin dia tolak. Pasalnya, di mata kerajaan Inggris, membangun koloni di Benua Baru adalah tujuan yang mulia dan merupakan kerumatan bagi seorang bangsawan. Sayang apa yang dibayangkan oleh Sir Richard dalam perjalanannya tidak sepenuhnya sesuai harapan. Memang sih, kalau itu, pada saat mereka tiba di Pulau Roanoke, mereka disambut dengan kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Beberapa suku India setempat pun nampak ramah dan baik. Sayangnya, orang-orang Inggris itu nampaknya tidak siap untuk hidup harmonis dengan suku Indian yang lain. Dalam sejarah kolonialisme, Inggris telah menunjukkan kecantungan untuk mengambil ahli sumber daya alam untuk diri mereka sendiri dan meninggalkan sesedikit mungkin untuk penduduk asli. Hal yang serupa juga terjadi kepada koloni Roanoke dengan suku Algonquin yang merupakan suku asli penghuni Karolina Utara. Nampaknya, konflik kedua kubuh menjadi sangat panas sampai koloni Roanoke berakhir dengan membakar salah satu desa milik suku Algonquin. Satu tahun berselang, kemudian kelompok pemukim kedua dibawah pimpinan Shara Fleck tiba di Roanoke pada tahun 1585. Ilmuwan yang juga merupakan matematikawan Thomas Harriot dan seniman John White adalah dua anggota terkemuka di kelompok ini. Thomas Harriot diketahui sempat menggambar peta pulau Roanoke dan membuat katalog burung dan tumbuhan lokal. Dia juga berhasil membujuk dua penduduk asli indi, Manteo dan Wancis, untuk mengajarinya bahasa Algonquin mereka. Sementara itu, John White menghabiskan waktunya menggambar dan melukis keserian suku Algonquin. Jadi, suku Algonquin ini sendiri, banyak cabangnya, suku Algonquin yang berkonflik dengan koloni pertama mungkin berbeda dengan yang ditemui oleh koloni yang kedua. Namun, seperti kelompok pemukim pertama, antusiasme awal di pemukim segera memudar, mereka tidak berhasil mengolah tanah dan kehabisan sumber daya yang mereka bawa. Selain itu, mereka juga tidak dapat mempertahankan hubungan persahabatan dengan penduduk asli indian. Setelah satu tahun, sebagian besar pemukim termasuk Harriet and White bersiap-siap untuk menyerah dan hendak kembali ke Inggris. Untungnya bagi mereka, Sir Francis Drake, seorang perwira angkatan laut Inggris, sedang dalam perjalanan pulang dari Karibia saat itu. Ketika Francis Drake mampir ke Pulau Roanoke untuk mengisi kembali persediaan kapalnya, dia setuju untuk membawa para pemukim kembali ke Inggris bersamanya. 15 orang memutuskan untuk tetap tinggal dan menjaga bendera Inggris tetap berkibar di Pulau Roanoke. Maksudnya adalah, 15 orang ini dimaksudkan untuk menjaga Pulau Roanoke yang telah diklaim menjadi milik Inggris pada saat itu, agar tidak diambil oleh pihak lain. Sayangnya hal ini menjadi keputusan yang tampaknya buruk. Pada saat kelompok pemukim berikutnya, tiba pada tahun 1587, orang-orang penjaga bendera ini tidak lagi hidup. Para pendatang baru mengetahui dari beberapa penduduk asli yang ramah, bahwa 15 orang itu telah diserang dan dibunuh oleh tetangga mereka yang permusuhan. Kegagalan sebelumnya untuk menetap di Pulau Roanoke tidak memedahamkan semangat ketualangan John White. Pasca kembali di Inggris, dia mulai membujuk orang untuk bergabung dengannya dan membentuk pemukim baru di dunia yang baru. Mentornya Sir Walter Ruligh, serta Ratu Elizabeth I yang menuju rencana tersebut, dan memproklamirkannya sebagai gubernur baru untuk pemukim baru yang akan didirikan di Pulau Roanoke. Pada awal Mei tahun 1587, John White kemudian berlayar dari Inggris dengan 115 calon pemukim. Termasuk dalam kelompok ini adalah istrinya Thomasine dan putrinya yang baru menikah, Eleanor, dan menantunya Anasias Dare. Tujuan awal mereka adalah Teluk Cisapik, tetapi navigator kapal tampaknya tidak setuju dan memilih untuk menggagalkan rencana itu. Navigator tersebut adalah seorang pelaut Portugis yang bernama Simono Fernandes, yang sifatnya pemarah dan tidak menyenangkannya telah menimbulkan ketegangan dengan para penumpang. Dia bahkan dijuluki The Swine oleh orang lain karena sifatnya itu. Swine disini artinya adalah caleng. Ketika mereka berhenti di Pulau Roanoke untuk mencari air, pada bulan Juli tahun 1587, dalam perjalanan ke Teluk Cisapik, Simono kemudian membiarkan para penduduk turun di sana untuk beristirahat. Namun beberapa saat kemudian, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan melanjutkan perjalanan ke Cisapik Bay dan menolak untuk mengizinkan para penumpang kembali ke kapal. Simono kemudian meninggalkan mereka dan berlayar kembali ke Inggris bersama dengan beberapa orang saja. Dengan demikian, orang-orang yang ditinggal di pulau itu terpaksa tetap berada di Pulau Roanoke. Sejak awal, para pemukim membuat segalanya menjadi sulit bagi diri mereka sendiri. Kenalan John White sebelumnya, Chief Mantis mengatakan kepadanya bahwa desa Muwaponke dan orang-orang Indian lain yang bermusuhan diketahui telah membutuhkan 15 orang Inggris yang masih tinggal di pulau itu dengan brutal. Karena para pemukim datang terlambat untuk menyelamatkan 15 orang itu. Mereka memutuskan untuk Mereka memutuskan untuk membalaskan dendam rekan senegaranya. Saat Fajar tiba pada tanggal 8 Agustus tahun 1587, Mereka menyerbu dan menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai desa Mongwenponke. Sikap tersebut merupakan tindakan yang sangat bodoh. Karena ternyata, desa-desa yang mereka hancurkan adalah desa-desa milik suku Indian Rama yang pada dasarnya membantu koloni-koloni sebuah. Pada akhirnya, si mukawan di daeratan tersebut berubah menjadi lawan. Lebih buruknya lagi, para pemukim segera menemukan bahwa persediaan mereka mulai habis. Persediaan tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Terlebih untuk memulai pemukiman. Proses pengolahan ladang juga belum bisa dilakukan apabila mereka belum punya cadangan makanan untuk bisa diberikan kepada para pekerja. Khawatir tentang masa depan mereka di pulau itu, terutama dengan mendekatnya musim dingin. Para pemukim mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memohon kepada Sir Walter Lee. Untuk tujuan ini, mereka memutuskan untuk mengirim John White kembali ke Inggris. John White sebenarnya tidak ingin meninggalkan keluarganya. Putrinya yang bernama Eleanor, yang baru saja melahirkan cucunya, yang bernama Virginia Dan, dia merupakan anak Inggris pertama yang lahir di dunia baru, Amerika. Selain itu, dia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi kepada barang-barangnya ketika dia tidak ada. Setelah para pemukim meyakinkannya, mereka akan merawat propertinya. Selama dia pergi, dia pun setuju untuk menjalankan misi tersebut. Pada akhirnya, John White berlayar kembali ke Inggris dan meninggalkan kloni itu untuk mengambil persediaan. Sebenarnya tidak ada kejelasan bagaimana John White berlayar. Entah dia numpang lagi dengan kapal ekspedisi lain seperti saat dia numpang di kapal milik Sir Francis Drake atau mungkin pada akhirnya, koloni tersebut membuatkannya kapal. Apapun itu, singkat cerita, dia diketahui telah tiba di Inggris pada bulan Oktober tahun 1580. Ketika dia sampai di Inggris, dia langsung diberi kabar bahwa Ratu Elizabeth I telah melarang semua kapal Inggris meninggalkan pantai. Hal ini dikarenakan invasi dari armada Spanyol yang sudah dekat dan merupakan hal yang penting untuk memiliki semua kapal yang tersedia untuk menghadapi serangan itu. Hal itu tentu saja merupakan berita buruk karena berarti dia tidak akan dapat menemukan kapal persediaan untuk berlayar kembali ke Pulau Ruanoque. Karena sangat khawatir tentang keluarganya, John White akhirnya berhasil menemukan dua kapal. Namun usahanya untuk membuat kapal itu melintasi Atlantik tidak berhasil. Hal yang berhasil, kapal-kapal kecil itu tidak cocok untuk perjalanan laut yang panjang. Hal yang kedua, ketika mereka berangkat, berompak Perancis menyerang dan menjara kapal-kapal itu tidak sangat mudah. Dalam pertempuran itu, John White tertembak di pantat. Dia bersama dengan kru-nya entah bagaimana berhasil melarikan diri kembali ke Inggris tetapi pembajakan tersebut meninggalkannya tanpa sumber daya untuk melakukan perjalanan yang lain. Kemudian pada tahun 1590, dengan bantuan dari Sir Walter Lee, dia bisa mendapatkan dua kapal, Hopewell dan Moonlight, dan akhirnya mampu melakukan perjalanan yang benar untuk kembali ke Pulau Ruanoque. Setibanya di Pulau Ruanoque, John White sangat mengharapkan kembali untuk bertemu dengan keluarganya. Sayangnya, apa yang didapati, malah pemukiman itu sepenuhnya ditinggalkan. Semua struktur bangunan telah dihancurkan atau berada dalam keadaan yang hancur. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan oleh John White dan rombongannya hanyalah kata Kroatoan yang diukir di batang pohon di sebuah benteng. Selain itu, tidak ada petunjuk lain tentang keberadaan para pemukim. Karena Kroatoan adalah nama suku yang bersahabat dari Pulau Hateras. Di dekatnya, para penyelamat berasumsi bahwa mungkin para pemukim telah pindah ke sana untuk tinggal bersama mereka. Itulah kenapa mereka sempat mencoba mencari koloni Roanoke yang hilang ke sana. Namun, karena cuaca buruk, John White dan rombongannya tidak dapat menjelajah lebih jauh dan mereka harus kembali ke Inggris. Ekspedisi berikutnya untuk menemukan pemukim yang hilang juga dinyatakan gagal karena jejak koloni yang hilang sudah sepenuhnya tidak bisa ditemukan. Selama bertahun-tahun, upaya pencarian terus dicoba dan seluruhnya tidak menghasilkan hasil apapun. Berbagai teori kemudian beredar tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Mungkin mereka mati kelaparan atau mengalami kecelakaan di hutan balantara. Mungkin suku-suku yang bermusuhan telah menyerang dan membantai mereka semua. Atau mungkin mereka pergi untuk berintegrasi dan menikah dengan suku-suku yang ramah yang lebih jauh atau mungkin juga mereka telah ditahukan oleh suku-suku yang bermusuhan dan dijual sebagai budak. Selama bertahun-tahun ada laporan penampakan orang kulit putih di berbagai kempen penduduk asli Indian tetapi tidak ada yang bisa memverifikasi apakah ini merupakan hal yang benar. Di zaman yang lebih modern para pendeliti terhabir usaha untuk memeliksa sampel DNA yang diambil dari penduduk setempat untuk menemukan jejak pemukim pulit putih di Pulau Roanoke. Namun sejauh ini tidak ada yang bisa menemukan jawaban yang konklusif atas misteri hilangnya para koloni di Pulau Roanoke. Kemudian istilah The Last Colony atau koloni yang hilang mulai dipopulerkan oleh cerita majalah yang terbit pada tahun 1837 dengan memperkenalkan sosok Virginia Dare keturunan Inggris pertama yang lahir di Amerika. Virginia Dare diyakini sebagai salah satu penduduk Runoke yang hilang. Sebagai anak kulit putih pertama di dunia baru benua Amerika Virginia Dare kemudian menjadi simbol yang kuat di kalangan nasionalis kaum kulit putih. Selama belasan tahun tim peneliti dan arkeolog bekerjasama menggali situs-situs di Pulau Roanoke yang mendukung teori The Last Colony telah melebur dengan suku yang asli Indian. Pada tahun 2015 lalu National Graphic menguraikan penemuan sebuah mangkuk khas Inggris yang pecah. Sebuah gagang pedang dan pecahan papan tulisi yang berserahkan di antara sisa-sisa jasad anggota suku Indian Kroatoan di Pulau Hateras Bukti ini menunjukkan mereka berasimilasi dengan penduduk asli Amerika sambil membawa barang-barang mereka ungkap seorang arkeolog yang bernama Mark Harten dari Universitas Bristol Bukti-bukti yang dikumpulkan selama 11 tahun membuat ilmuwan memperoleh teori yang paling mungkin dialami oleh penduduk koloni Pulau Roanoke yang hilang pada tahun 1590 Berbagai teori bermunculan mengenai hilangnya koloni Inggris ada yang mengatakan bahwa penduduk asli Amerika telah membunuh koloni Inggris tersebut asumsi lain mengatakan bahwa koloni Inggris tersebut tersesat di lautan ketika mereka ingin kembali ke Inggris beberapa lagi mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh Spanyol di lautan sebuah buku karya sejarawan Scott Dawson yang berjudul The Lost Colony and Hathras Island mengumpulkan bukti dari misteri itu Dawson kemudian mengungkapkan bahwa koloni Inggris pindah ke pulau Hathras untuk bertahan hidup pasalnya koloni mereka kekurangan bahan pangan pada saat itu nah itulah akhir dari pembahasan kita kali ini pembahasan tentang orang-orang yang secara misterius menghilang dari suatu daerah di dunia ini sangat banyak tapi pada kasus kali ini sangat berbeda karena tidak adanya jejak atau petunjuk yang bisa mengarahkan para ahli untuk menyumpulkan alasan dibalik menghilangnya seluruh koloni di pulau Ruanoke di Carolina Utara Amerika sampai saat ini masih banyak teori-teori yang beredar tentang lenyapnya koloni ini jika ada teori-teori lain did you guys know well I'm not silahkan diisi di kolom komentar di bawah ya bagaimana menurut kalian berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait dengan bahasan kita kali ini but in the end I hope you guys enjoy the video don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami now it's time for me to sign out my name is D stay safe and until next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati